Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenzin. Kali ini, admin aku tanggi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 611. Kauri yang bersama temannya, telah kembali ke tempat es krim yang semula. Namun, tak dijumpai ada Kenzin. Kauri pun berkata, kemana ya Kenzin ini, pasti jalan-jalan nih dirinya. Temannya Fitri pun menjawabnya, mungkin di kamar kecil kali Kauri. Kauri pun memutuskan menunggu, sambil bicara dengan Fitri. Hingga 10 menit berlalu, Kenzin tak juga tiba, Kauri mengambil handphonenya. Akan menelpon Kenzin, tapi yang terlihat malah ada pesan. Ayahnya tadi menelpon, Kauri terkaget jadinya, Kenzin ada masalah di sini. Kauri segera menghubungi ayahnya. Singkat cerita, kini Kauri telah tiba. Melihat banyak orang dikenalnya, para pemimpin perusahaan yang ada di mal ini. Kauri langsung berjalan mendekati Kenzin. Kauri memeluk Kenzin sambil bertanya, Sai apa kamu gak mengapa, katanya kamu ada masalah. Ada apa memangnya, Kenzin pun memeluk Kauri. Sembari Kenzin bicara, Oh gak ada apa-apa Kauri, ini hanya hal yang biasa. Kauri belum tahu Kenzin, kalau baru dipukul orang di sini. Sebab ayahnya tak bercerita, Kenzin pun menutupi. Jenna yang melihatnya, langsung berkata benaknya, Cantik sekali ya wanita ini, apa dia model atau artis begitu ya, kok penampilannya begini. Jenna merasa terheran, melihat kecantikan Kauri, maklum meski sesama wanita. Jenna tak segan untuk menilainya, karena hal itu sudah biasa. Dan Jenna yang melihat Kenzin di peluk Kauri, Jenna langsung menerka. Ternyata dia ini istrinya, Jenna yang lagi terpukul hatinya. Karena terungkap Kenzin siapa, Jenna pun langsung teringat. Teringat Kenzin bilang tadi, kalau istriku lebih cantik darimu. Jenna yang mengingat itu, jadi malu sekarang dirinya. Bahkan Jenna merasa iri dengan Kauri, yang berpelukan dengan Kenzin. Loh kok jadi iri sih ya, emang kamu siapa Jenna, kok merasa begitu. Demikian halnya Sandria, yang tahu siapa Kenzin sebenarnya. Sandria pun masih berdiri di situ. Memandang Kenzin dari tadi, yang dikelilingi orang-orang yang penting. Pak Jeffrey pun pucat sekali wajahnya. Mendengar penjelasan Bang Hotman yang baru saja. Kalau Kenzin adalah tuan muda. Kemudian si Rena tiba, bersama tantenya, saat masuk ke ruang itu. Tantenya Rena terkaget sekali. Ada pengusaha-pengusaha banyak di sini. Si Rena pun langsung ke Kenzin. Meski ada Kauri bersamanya. Dan Rena lalu bertanya. Oh ya mas Kenzin gak kenapa-napa ya. Apa sudah diperiksa dokter? Katanya tadi dipukul ya. Waduh Rena langsung saja bilang begitu. Hingga Kaori jadi tahu dirinya. Langsung khawatir pula. Kaori pun bertanya. Loh apa benarka tambah Rena say. Kamu dipukul yang mana? Kaori melihat wajahnya Kenzin. Ada tanda biru di pipinya. Kaori pun langsung bilang. Loh iya say. Iya nih kamu dipukul orang nih. Kenzin menyahutnya. Oh ini gak apa Kaori. Gak sakit hanya luka biasa. Kamu gak usah khawatir. Kaori berkata. Gak khawatir gimana. Ini buktinya kamu terluka begini. Si Rena pun lalu mendekat. Sembari bicara ke Kenzin. Oh ya saya minta maaf ya mas Kenzin. Sebab karena saya mas Kenzin jadi begini. Mengalami kejadian seperti ini. Si Rena pun minta maaf pada Kaori. Kaori tersenyum tak mengapa. Dan Kenzin lalu bicara dengan pelan. Oh ini gak mengapa mba Rena. Jadi gak usah dipikirkan. Sedang di lain tempat. Si Iwan. Mendapat kabar dari Ririn istrinya. Ririn membaca di pesan whatsappnya. Tentang Kenzin yang dianiaya orang. Dikeroyok dan dipukuli. Berita itu datang secara berlebihan. Entah dari mana sumbernya. Dan Iwan langsung emosi mendengarnya. Hingga memutuskan balik ke kota. Hari itu juga Iwan dan Ririn pulang. Dengan naik kereta. Mobil mewahnya ditinggal di desa. Kemudian di tengah itu Kenzin mendapat telpon. Dari Sabria yang dihubungi tadi. Kenzin mengangkatnya. Sabria berkata. Halo mas Kenzin. Ini ayah sudah terlihat di depan. Apa mas Kenzin mau bicara? Ayah lagi berorasi. Bersama warga berunjuk rasa. Rupanya sebelumnya. Kenzin menelpon Sabria. Hendak minta bicara pada Pak Freddy. Tapi Pak Freddy saat itu. Lagi melawan aparat pemerintah. Berdemonstrasi melakukan penolakan. Melakukan penolakan pada aparat yang merampas tanah warga. Dan sekarang Sabria ada di belakang ayahnya. Kenzin pun meminta bicara. Sabria pun mengiakan. Dan memanggil ayahnya yang berorasi. Sabria berkata. Yah-yah ini ada yang menelpon. Pak Freddy pun menjawabnya. Sabria kamu gak tahu apa posisi ayah sekarang. Ayah sedang gimana saat ini? Sabria pun mengulangnya. Ya ayah ini ada yang menelpon. Sabria sudah bilang ayah di sini. Ini ya mas Kenzin mau bicara. Katanya ada hal yang penting. Pak Freddy pun sebenarnya tak mau mengangkat telpon. Tapi berhubung itu tuan muda. Pak Freddy langsung mengiakan. Bersama Sabria mundur ke belakang. Kemudian Kenzin bicara. Halo Pak Freddy. Pak Freddy besok harus pulang. Soal urusan pembangunan proyek di sana. yang mengambil paksa tanah dan mengusir warga. Sudah jangan dikhawatirkan. Saya akan berusaha untuk membantunya. Pak Freddy kembali saja. Memimpin perusahaan lagi. Mulai kerja seperti biasa. Di saat itu Pak Yosen, Pak Jeffrey dan mitra kerja lainnya. Mereka pun mendengarnya. Termasuk Kula Jena. Yang dimaksud itu adalah proyeknya. Dan pengusaha yang ditelepon itu ternyata adalah satu pengusaha. Yang melakukan perlawanan kemarin. Ternyata bawahan pemuda ini. Kemudian Pak Freddy menjawabnya. Tapi tuan muda di sini kalau saya tak ada. Mereka para aparat tangan pengusaha ini. Akan langsung merampas lahan di sini. Para warga pun semangatnya akan hilang. Kenzin pun berkata. Oh itu jangan khawatir Pak Freddy. Jadi, besok Pak Rega dan Pak Jeffrey yang akan ke sana. Saya minta untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab Pak Rega dan Pak Jeffrey kan mengenal aparat di situ. Jadi Pak Freddy percaya saja. Mereka akan berhasil melobi aparat pemerintah di sana. Untuk menghentikan megah proyek itu. Sekali lagi Pak Yosen mendengarnya. Anak muda ini mau menggagalkan proyeknya. Pak Jeffrey papanya Jena pun sama. Termasuk Jena sendiri. Yang melihat pengusaha yang bernama sama dengan papanya. Sedang di perintah cowok itu. Kemudian Pak Jeffrey. Anak buahnya bos besar pun menjawab. Oh itu jangan khawatir tuan muda. Malam ini juga saya akan ke sana. Pak Rega pun sama. Bicara dengan yakinnya. Akan bisa menghentikan proyek itu. Hingga Pak Yosen dan papanya Jena. Begitu pula rekan-rekannya. Berbisik di hati masing-masing. Tak mungkin proyek itu bisa dihentikan. Apalagi hanya mengirim dua orang pengusaha. Hal itu sangat mustahil sekali. Karena aparat pemerintah yang di sana. Sampai juga pejabat di pusatnya. Sudah menyetujui semua. Meski pakai tangan jenderal pun. Itu tak mungkin dibatalkan. Apalagi hanya mereka ini. Sudah pasti akan ditolak. Pak Yosen meremehkan. Meski keadaannya kini terpojok. Pak Yosen tertawa dalam hatinya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya.